Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mr. Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan, semoga saja kalian semua selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak akan pernah kekurangan suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya mau menceritakan sebuah film luar biasa yang dibuat berdasarkan sebuah kisah nyata. Film ini berjudul Fighter in the Wind, di mana film ini menceritakan kembali perjalanan hidup dari Choi Baidal atau yang dikenal di Jepang dengan nama Masu Tatsu Oyama. Choi Baidal adalah seorang warga negara Korea yang berhijrah ke Jepang dan pada akhirnya menjadi seorang ahli bela diri nomor satu di Jepang dan kemudian mendirikan aliran bela diri Kyoku Shinkai Karate. Kisah hidupnya ini kemudian diangkat ke dalam lain lebar dengan judul film Fighter in the Wind dan inilah dia teman-teman alur cerita filmnya. Film dimulai pada tahun 1939 di Seoul, Korea Selatan. Kita diperkenalkan kepada Choi Baidal, seorang petarung yang cukup terkenal di kampungnya. Tampak di atas ring Choi sedang bertarung melawan seseorang yang sedang terhuyung-huyung menerima pukulan yang dilayangkan olehnya. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat terbang melintas di atas ring dan menjatuhkan selebaran yang memberitahukan bahwa Jepang sedang mencari sukarelawan untuk menjadi pilot dari pesawat tempur mereka. Dengan tatapan penuh dengan rasa kagum, Choi menatap pesawat terbang Jepang yang sedang melayang di atas langit itu dan kemudian menghilang di balik awan. Choi kemudian berangkat ke Jepang untuk mengikuti panggilan hati dan ambisinya untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur. Dia mendaftarkan dirinya sebagai salah seorang sukarelawan yang ikut berperang bersama Jepang di dalam Perang Dunia Kedua. Selama bertahun-tahun, Choi terjun ke medan perang sebagai seorang prajurit tentara Angkatan Darat Jepang. Namun seperti halnya jodoh, rejeki, dan maut tidak ada yang tahu, manusia berencana Tuhan yang menentukan. Ambisi dan impian Choi untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur kandas bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ketika pangkalan militernya hancur berkeping-keping dibombardir oleh pesawat tempur Angkatan Udara Amerika Serikat. Alih-alih impiannya menjadi kenyataan, Choi justru berakhir sebagai salah satu tahanan perang karena dia menolak perintah atasannya untuk menjadi salah seorang pilot pesawat bunuh diri kamikase Jepang. Di tengah hujan ledakan yang membombardir pangkalan militernya, tampak seorang jenderal yang berjalan dengan tegap dan santai melewati Choi dan beberapa tahanan lain yang sedang diikat di sebuah tiang eksekusi. Jenderal ganteng dan gagah berani ini bernama Jenderal Kato. Melihat salah seorang tahanan yang menangis dan menjerit ketakutan karena bom yang berjatuhan dari atas langit, Jenderal Kato kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk melepaskan Choi dan teman-temannya dari tiang eksekusi. Di sini kita diajak berkenalan dengan teman Choi yang bernama Chun Bae. Namun karena nama Chun Bae sangat sulit untuk disebutkan dan kurang familiar di telinga kita, maka kita panggil saja dia dengan nama Si Jon supaya lebih akrab di telinga kita. Setelah ikatan tangannya dilepaskan dari tiang eksekusi, Si Jon tiba-tiba saja berulah dan langsung memaki-maki sang jenderal. Tentu saja ulahnya ini tidak dapat diterima oleh anak buah sang jenderal seketika berjalan menghampirinya dan hendak menghajarnya. Namun untung saja ada Choi yang seketika langsung menghadang dan menghajar anak buah jenderal Kato hingga jatuh dan tersungkur ke tanah. Melihat anak buahnya dikalahkan oleh Choi, jenderal Kato seketika tertarik untuk mengajak Choi bertarung satu lawan satu dengan dirinya. Kato kemudian membuat sebuah perjanjian dengan Choi, dimana apabila Choi bisa mengalahkan dirinya, maka Kato berjanji akan mengampuni nyawa Choi dan teman-temannya. Namun apabila Choi kalah, maka sang jenderal mengatakan bahwa Choi akan tewas dengan sangat mengenaskan. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Choi melalui pukulan dan tendangannya. Namun tidak ada satupun pukulan dan tendangan Choi yang mengenai sang jenderal. Ketika jenderal Kato membalas menyerang hanya dalam beberapa jurus, Choi tampak sudah kewalahan dan dibuat bertekuk lutut di depan sang jenderal. Ketika sang jenderal hendak berjalan pergi meninggalkannya, tiba-tiba saja Choi kembali menyerang dan kali ini tijunya telak mengenai wajah sang jenderal. Geram karena wajah yang diberi cap tangan oleh orang Korea, kali ini sang jenderal pun tidak memberi ampun lagi dan langsung menghajar Choi hingga babak pelur. Setelah Choi tersungkur di tanah dan tidak berdaya lagi, jenderal Kato kemudian mengambil pedang samurainya dan langsung mengibaskannya ke arah Choi. Namun untung saja Kato tidak berniat untuk menghabisi nyawa Choi. Dia hanya membuat Choi terluka parah dan lalu berjalan pergi meninggalkannya. Setelah perang dunia berakhir, Choi melanjutkan hidupnya dengan membantu si John mengelola sebuah mesin judi kecil-kecilan yang bernama Pacinko. Namun hidup di kala itu tidaklah berjalan dengan begitu mudah, terutama bagi orang Korea yang berusaha untuk mencari sesuap nasi di negeri Sakura tersebut. Pada suatu hari ketika si John sedang menjaga mesin judinya, dia didatangi oleh sekumpulan Yakuza yang tidak jelas niat dan tujuannya apa. Namun satu hal yang pasti para Yakuza ini tidak suka dan tidak senang si John membuka sebuah usaha kecil-kecilan di daerah kekuasaan mereka. Para Yakuza ini kemudian merusak mesin judi si John dan lalu menghajar si John hingga babak pelur. Melihat sahabat baiknya dipukuli oleh para Yakuza, Choi langsung menerjang masuk dan lalu terlibat perkelahian dengan para Yakuza. Pada awalnya jurus tapak sakti dan tendangan maut yang dikeluarkan oleh Choi tampak membuat para Yakuza ini terlempar dan terhempas ke sana kemari. Ketika sedang asik berkelahi, tiba-tiba saja salah seorang Yakuza menarik sebilah pedang samurai dan lalu menghujamkannya ke tubuh Choi. Terkejut karena melihat sebilah pedang samurai yang menembus badannya. Tiba-tiba saja Choi teringat kepada trauma yang pernah dia alami ketika kala bertarung melawan Jenderal Kato. Sekujur tubuhnya seketika membeku dan tiba-tiba saja dia lupa dengan semua jurus kombo, dan ketika Yakuza itu menempelkan samurainya di leher Choi dan tampak ingin menghabisinya, Choi yang merasa ketakutan setengah mati tiba-tiba saja kencing di celana dan air seninya jatuh menetes membasahi sepatu Yakuza tersebut. Insiden ini tentu saja seketika langsung membuat para Yakuza yang menyaksikannya tertawa terbahak-bahak dan langsung mencemo-o Choi. Choi dihajar hingga terjatuh dan wajahnya terbenam di dalam air kencingnya sendiri yang tergenang di atas tanah. Melihat Choi sudah tersungkur dan tidak berdaya, Yakuza itu kemudian berkata kepada Choi, apabila dia ingin hidup, maka dia harus meminum air kencingnya sendiri dan menjilati sepatu Yakuza tersebut hingga bersih. Choi yang sudah pasrah dan tidak berdaya kemudian tidak memiliki pilihan lain selain menuruti apa yang diperintahkan oleh Yakuza tersebut. Sambil menahan tangis Choi meminum air kencingnya sendiri dan lalu menjilati sepatu Yakuza tersebut hingga bersih. Belum puas dengan hinaan yang mereka berikan kepada Choi. Para Yakuza tersebut kemudian menyuruh Choi merangkak sambil berteriak bahwa namanya adalah Choi Baedal, si tukang ngompol dari Korea. Ketika Choi sedang merangkak dan menangis, tiba-tiba saja dari balik kerumunan seorang pria menghampiri dirinya dan lalu menyuruhnya untuk berdiri. Pria pemberani ini bernama Byom Su dan dia adalah salah satu ahli beladiri yang kebetulan juga merupakan salah satu warga Korea yang tinggal di Jepang. Aksi heroiknya ini tentu saja tidak dapat diterima oleh para Yakuza yang seketika itu juga langsung berkerumunan dan lalu mengeroyokinya. Setelah bertarung beberapa saat, tampak para Yakuza ini tidak mampu menang melawan ilmu beladiri Master Su yang cukup hebat. Para Yakuza ini kemudian mundur dan pergi meninggalkan tempat usaha mesin judisi John. Master Su yang iba dan kasihan melihat si John yang babak belur kemudian mengajak Choi dan si John untuk singgah ke tempatnya untuk makan semangkuk mie kimchi. Di tempat Master Su, Choi berlutut dan memohon kepada Master Su untuk mengajarinya ilmu beladiri. Namun Master Su tidak menjawab dan hanya menatap Choi dengan tatapan penuh dengan rasa ragu. Choi berlutut siang dan malam di depan pintu rumah Master Su untuk membuktikan kesungguhannya. Karena melihat Choi sudah berlutut semalaman. Kesokan harinya, Master Su kemudian memberikan sebuah kitab ilmu beladiri kepada Choi. Kitab tersebut adalah buku edisi kelima yang ditulis sendiri oleh samurai legendaris yaitu Miyamoto Musashi. Master Su hanya berpesan satu hal kepada Choi, yaitu Keadilan tanpa kekuatan adalah hampa. Sedangkan kekuatan tanpa keadilan hanyalah merupakan kekerasan semata. Sejak hari itu, Choi pun mulai berlatih dengan bersungguh-sungguh di bawah bimbingan dari Master Su. Waktu terus berlalu. Suatu malam, saat Choi dan si John sedang dalam perjalanan pulang ketika baru saja selesai menutup usaha mesin judinya, mereka melihat seorang geisha yang sedang dilecehkan oleh beberapa orang tentara Amerika. Choi bermaksud untuk membantu geisha tersebut, namun si John melarangnya karena dia tidak mau mereka terlibat masalah besar karena berurusan dengan tentara Amerika. Namun Choi tampak tidak bisa membiarkan begitu saja para tentara Amerika yang memperlakukan geisha itu seperti binatang. Choi kemudian memukul dan menghentikan tentara Amerika yang sedang mencoba memperkosa geisha tersebut. Sepulangnya ke rumah, Choi tersenyum-senyum sendiri mengingat manis dan cantiknya paras geisha yang baru saja dia tolong. Sementara itu si John terus-menerus meledek dan menggodai Choi, karena si John tahu bahwa sahabat baiknya itu telah jatuh cinta kepada geisha yang baru saja mereka selamatkan. Karena wajah Choi sudah dikenali oleh para tentara Amerika, kini dia tidak bisa lagi membantu si John menjaga mesin judinya. Dia kini memakai sebuah topi untuk menyamarkan wajahnya dan mencari nafkah sebagai seorang penarik becak. Sejak hari itu, Choi selalu menunggu geisha tersebut di depan tempat kerjanya dan mengantarnya kemana-mana dengan becak yang ditarik olehnya. Di sanalah, Choi akhirnya mengetahui bahwa nama geisha tersebut adalah Yoko. Karena profesinya sebagai seorang penarik becak dan pelanggannya rata-rata adalah wanita penghibur, Choi seringkali bertemu dengan para tentara Amerika yang sedang mencoba untuk melecehkan para geisha. Dari situlah nama Choi mulai terkenal di dunia malam. Karena apabila dia bertemu dengan tentara yang sedang mencoba melecehkan geisha, maka tentara itu akan bapak belur dihajar olehnya. Dan setiap kali Choi menghajar seorang tentara, dia akan mengambil kalung identitas militer dari tentara yang telah dihajar olehnya itu. Kalung-kalung itu satu persatu dikumpulkan olehnya dan kemudian dia berikan kepada Yoko, gadis pujaan hatinya itu. Selebaran pun kini sudah disebarkan dan terpampang wajah Choi di dalamnya. Kini Choi telah menjadi buronan yang paling dicari oleh tentara Amerika. Pada suatu hari ketika sedang menarik becak, tiba-tiba saja dia diberhentikan oleh para tentara Amerika yang ternyata telah mengenalinya. Choi berusaha melarikan diri hingga tiba di sebuah rumah kosong. Namun ternyata dia telah terkepung dan salah satu tentara Amerika langsung menembaknya. Ternyata nasib baik masih berpihak kepada dirinya. Ketika Choi terbangun dari pingsan, rupa-rupanya dia telah diselamatkan oleh Yoko, gadis pujaan hatinya itu. Yoko kemudian membantu merawat luka Choi dan lalu mengajaknya untuk berteman dengannya. Dengan malu-malu Choi pun menerima ajakan pertemanan dari gadis pujaan hatinya itu. Sejak hari itulah Choi semakin akrab dan dekat dengan Yoko. Tidak ada satu hari pun yang dia lalui tanpa bersama Yoko di sampingnya. Hari demi hari dilaluinya bersama Yoko ibarat sebuah mimpi indah yang menjadi kenyataan. Hingga pada suatu malam, hari-hari penuh kebahagiaan itu tiba-tiba saja harus terhenti. Karena Choi mendapatkan sebuah berita buruk bahwa Yakuza sedang beramai-ramai bergerak menuju tempat Master Su. Mendengar berita tidak baik itu, Choi dan si John segera berlari menuju tempat Master Su. Namun setibanya mereka berdua di sana, ternyata sudah terlambat. Master Su telah tewas bersimbah darah dibantai oleh para Yakuza. Di bawah derasnya hujan yang turun di malam itu, si John hanya bisa terdiam sementara Choi meratapi gurunya yang telah terbujur kaku dan tidak bernyawa. Walaupun Jepang sangat membenci Amerika, namun ternyata mereka tidak bisa tinggal diam ketika ada seorang warga Korea yang bersikap sok jagoan dalam menyelamatkan para wanita Jepang yang dilecehkan oleh tentara Amerika. Merasa bersalah aksi heroiknya harus dibayar mahal oleh Sang Guru. Choi kemudian menyerang markas besar Yakuza bersama semua anak buah Master Su. Pertempuran sengit dan habis-habisan ini membuat markas besar Yakuza dilanda oleh banjir darah. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak, baik anak buah Master Su maupun Yakuza. Salah satu anak buah Master Su mengorbankan dirinya dan berhasil membunuh Yakuza yang telah menghabisi nyawa guru mereka. Kematian Master Su meninggalkan luka dan perasaan bersalah yang sangat mendalam di hati Choi. Setelah membalaskan dendam gurunya, Choi memutuskan untuk tinggal sendirian di atas gunung salju dan mengasingkan dirinya dari dunia. Di atas gunung salju yang dingin dan tidak mungkin dihuni oleh manusia itu, Choi melatih fisiknya dan terus berlatih untuk mendorong kemampuannya hingga titik terekstrim. Di bawah hujan salju, Choi terus-menerus menyiksa dirinya dengan latihan-latihan ekstrim yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Batang-batang pohon dan bongkahan batu cadas menjadi pelampiasan dari perasaan bersalahnya. Setiap kali ia cedera dan menangis, hanya satu hal yang mendorong dirinya untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuannya. Sebuah janji kepada gurunya bahwa dia akan menjadi yang terbaik. Karena hanya dengan menjadi ahli bela diri nomor satu dan tidak terkalahkan, maka dia bisa menegakkan keadilan di dalam dunia yang penuh dengan kesemena-menaan ini. Selama bertahun-tahun, Choi mengasingkan dirinya dari dunia di atas gunung salju yang tidak berpenghuni. Tidak ada satu hari pun dia lalui tanpa latihan-latihan ekstrim yang semakin hari kian membuat fisiknya semakin kuat dan tidak terkalahkan. Setelah batang-batang pohon besar bukan lagi tandingan untuk badannya yang kuat, dan bongkahan-bongkahan batu cadas tidak lagi mampu membendung tinjunya yang keras, kini Choi memutuskan bahwa dia telah siap untuk turun dari atas gunung. Satu persatu dojo dan perkumpulan bela diri di Jepang didatangi oleh Choi Baedal. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah satu, yaitu dengan hormat memberikan tantangan kepada siapapun yang merasa hebat dan sanggup untuk mengalahkannya. Pada awalnya tantangan yang diberikan oleh Choi ini dianggap lelucon dan disepelekan oleh para master dojo, dan bahkan para murid di dojo berani memanggilnya dengan panggilan si tukang ngompol dari Korea. Namun ketika para murid dojo turun menghadapinya, tidak ada satupun murid yang berhasil menumbangkannya, dan bahkan sang master dojo sekalipun bukanlah tandingan dari tendangan dan pukulan Choi Baedal yang sekeras batu. Kabar tentang turunnya Choi dari atas gunung dan berhasil mengalahkan satu persatu dojo bela diri yang ada di Jepang, kini diberitakan secara luas melalui koran-koran di Jepang. Di koran, Choi memberikan tantangan terbuka untuk bertanding dengannya, bagi siapapun yang merasa dirinya cukup hebat dan sanggup untuk mengalahkannya. Satu persatu dojo bela diri di Jepang didatangi dan dikalahkan oleh Choi Baedal. Hingga kini, hanya tersisa satu dojo bela diri yang belum berhadapan dengannya. Dojo tersebut adalah dojo bela diri nomor satu di Jepang, dan master dojo tersebut adalah master yang terhebat di Jepang. Kemudian hari pertandingan pun ditentukan. Ketika hari pertandingan telah tiba, Choi dengan tanpa ragu berjalan menuju arena pertarungan. Disinilah takdir mempertemukan dirinya kembali dengan seseorang yang dulunya pernah mengampuni nyawanya, yaitu General Kato. Kato adalah ahli bela diri nomor satu di Jepang, dan belum pernah ada orang yang sanggup untuk mengalahkannya. Seperti aturan di semua dojo, sebelum dinyatakan layak untuk bertanding dengan sang master dojo, Choi harus mampu mengalahkan semua anak buah dojo. Satu persatu murid andalan Kato robo dan tumbang ketika bertarung dan berhadapan dengan Choi. Kini tibalah saat penentuan di mana Choi akan bertarung dengan master bela diri nomor satu di Jepang. Namun tak disangka-sangka, pertarungan penentuan ini ternyata tidaklah berlangsung lama. Setelah Choi dan Kato masing-masing mengeluarkan beberapa pukulan, sebuah tinju dilayangkan oleh Choi Baidal dan berhenti tepat di depan wajah Kato. Choi sengaja tidak mau mendaratkan pukulan mautnya ini di wajah Kato, karena bagi Choi, detik itu juga telah diketahui siapakah yang terhebat di antara mereka berdua. Melihat grandmaster mereka dikalahkan, anak buah Kato segera menarik pedang samurai dan hendak menghabisi Choi. Namun Kato yang merupakan petarung berjiwa satria, segera menghentikan anak buahnya. Choi kemudian berjalan pergi meninggalkan arena pertandingan. Kini Choi Baidal sudah menjadi ahli bela diri yang terhebat di Jepang. Kemenangannya melawan Kato tersebar luas dan diketahui oleh seluruh negeri Sakura. Setelah menjadi ahli bela diri nomor satu di Jepang, Choi mendirikan sebuah dojo bela diri dengan aliran Kyoku Shinkai Karate di rumahnya. Sejak dojo tersebut didirikan hingga dia meninggal, belum pernah ada satupun orang yang berhasil mengalahkannya. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman cerita dari sebuah film biografi yang berjudul Factor in the Wind yang bisa saya ceritakan untuk menemani waktu santai teman-teman kali ini. Dari sebuah film yang luar biasa ini tentu saja banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik di dalamnya. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah, jangan pernah meremehkan apalagi sampai menghina seseorang yang memiliki semangat perusahaan yang tinggi. Karena selama seseorang mempunyai semangat untuk berusaha, maka pintu keberhasilan akan selalu terbuka untuknya. Seperti halnya sebuah petua kuno dari negeri kita tercinta yang berbunyi, jangan salahkan keris tak mumpuni bila sang empuh tak paham menggunanya. Karena sejatinya sebuah usaha adalah, bahwa ia bersumpah dia tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa jaga kesehatannya di sana dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.